Kebakaran melanda pabrik sepatu rumahan di kawasan Jalan Sriwijaya, Kota Bandung, Jumat Dinihari. Api diduga berasal dari tabung gas yang bocor yang menyebabkan percikan api yang menyambar ke bahan sepatu yang mudah terbakar. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan pabrik sepatu rumahan di kawasan Jalan Sriwijaya, Kota Bandung, Jumat Dinihari. Diduga api berasal dari gas yang bocor dan mengibatkan percikan api ke bahan sepatu yang mudah terbakar. 8 unit mobil memadam kebakaran yang diturunkan sempat kesulitan memadamkan kebakaran karena banyaknya bahan sepatu yang mudah terbakar. Menurut Ketua Rukun Warga, Edi, kebakaran terjadi setelah adanya ledakan dari tabung gas yang bocor dan menyambar material bahan sepatu yang mudah terbakar. Jam 1.30 itu baru api itu, saya langsung dihubungin sama keadaan 80. Ini rumah tinggal atau gimana? Rumah industri, rumah tinggal sekalian rumah industri. Sepatu, maklum sepatu kesini. Mungkin, saya kira anak-anak, ada api? Nggak tahu, mereka apa, saya tanya tadi pada tidur semua. Jam 11 itu, tempatnya udah tidur, tiba-tiba yaudah gitu. Petugas tim pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di rumah yang menjadi pabrik sepatu rumahan tersebut. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.